Intro Shalom Salam bahagia bagi kita semuanya Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Peringatkanlah kepada orang kaya Agar mereka jangan tinggi hati Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Satu Timotius Pasal yang ke enam Ayat yang ke tujuh belas sampai dengan ayat yang ke sembilan belas Firman Tuhan berkata kepada kita Peringatkanlah kepada orang-orang kaya Di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya Memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati Meringatkanlah agar mereka itu berbuat baik Menjadikannya dalam kebajikan suka memberi dan membagi Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya Di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup Hidup yang sebenarnya Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan ini merupakan satu nasihat Yang Tuhan berikan kepada seluruh anak-anak Tuhan Teristimewa Bagi orang yang berkelimpahan Dan nasihatnya jangan tinggi hati Oleh karena kita diberi kepercayaan Untuk menikmati berkat yang lebih Dari saudara-saudara kita yang lain Dan jangan mengabaikan Serta jangan menghina Kepada orang lain Kalau saudara dan saya diberkati Dan marilah kita sungguh-sungguh Bisa berbagi kepada orang lain Ketika saudara dan saya Bisa memberi kepada orang lain Orang lain bahagia Maka kita pun juga akan merasakan bahagia Ketika orang lain Boleh menikmati sukacita Oleh karena pemberian dari Saudara dan saya Jangan berbangga diri Dan jangan merasa Bahwa Anda Bisa seperti itu oleh karena pertolongan saya Kalau itu terjadi Anda dan saya Meninggikan diri Kita Sombong oleh karena Kita bisa menolong kepada orang lain Tetapi apa yang Tuhan ajarkan kepada kita Endaknya saudara dan saya Dengan merendahkan diri kita Dan dengan kerendahan hati kita Kita bisa meninggikan yang lain Dan bisa memuliakan yang lainnya Maka ketika saudara dan saya Mampu meninggikan yang lain Membahagiakan orang lain Saya yakin bahagia dari orang lain Itu pun akan kita nikmati Suka cinta dari orang lain Suka cinta dari orang lain Suka cinta dari orang lain pun Juga akan dapat kita nikmati Barilah kita melakukan segala sesuatu dengan tulus hati Dan bukan karena pampri Biarlah firman ini Memberkati kepada kita semuanya Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas kebenaran firmanmu ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin